Pemirsa Kementerian Kooperasi dan UKM terus mengejut peningkatan wira usahawan baru tanah air dalam mendukung Indonesia menjadi empat besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah universitas untuk mencetak wira usaha baru sebagai jendela menuju pasar global. Melalui program Young Entrepreneur Wanted yang dilakukan di Universitas Warmadewa dan Pasar Bali, Kementerian Kooperasi dan UKM mengajak anak muda dari kalangan universitas untuk menjadi wira usaha baru di tanah air. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, saat memberi kuliah umum menyebutkan untuk menjadi negara maju setidaknya harus memiliki 4 hingga 12 persen pengusaha dari jumlah penduduk. Sedangkan Indonesia baru memiliki 3,18 persen pengusaha. Hal ini dilakukan untuk menambah 1 juta wira usaha baru hingga tahun 2024 guna mendukung visi Indonesia emas pada tahun 2045 menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Punya program besar untuk menyiapkan entrepreneur-entrepreneur baru terutama dari kalangan anak-anak muda yang berperbendikan tinggi karena kita punya target dengan program kewirausaha nasional yaitu untuk menaikkan presentase kewirausahaan kita dari 3,18 persen saat ini ke 3,95 persen. Syukur-syukur bisa kita 4 persen. Provinsi Bali dipilih karena memiliki wira usahawan yang sukses dan Bali menjadi jendela untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar global. Dari Bali, Ade Firmansyah, Hainews, melaporkan.